Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat Ini kita kondisikan yaitu Kita berada di agak kejauhan Yaitu di Pematang Dimana petugas kita Sedang melakukan Aplikasi Herbisida Paracodiclorida Dengan memakai jorong nampak Antara rumput dan Padinya Tingginya sama bila dilihat Dari kejauhan hijau, rempang-serempak Yaitu di tengah-tengahnya Apa, rumputnya di logawanya Dimana ini Dua hari guys, kemarin kita tidak lihat Tidak kesini Nampak Subur rumputnya Terlihat padinya Kurang subur, dimana Ada sisi positif yaitu Memang diinggapi rumput, ditumpi rumput Berarti PH tanah Unsur hara, lain-lain Menandakan syarat hidup Terpenuhi antara rumput dan padinya Secara teori Mengganggu Secara teori juga Parameter untuk kesuburan tanahnya Untuk mengatasi rumput Seperti biasa yang kita lakukan Sebelum-sebelumnya Yaitu Aplikasi Paracodiclorida Yang di mana Di tengahnya saja Pemakaian corong Insya Allah Tidak mengganggu Di padinya Sudah beberapa Musim Kita terapkan Nampak Aman Juga ekonomis Juga efisien Ini aplikasi Kemarin sore Kalau tidak salah Masih hitam Seperti ini Rumput di tengah-tengahnya saja Yang Subur Terlihat hitam Di kejauhan Kemudian kita akan Bergeser ke sebelah kanan Di mana Sebelah kanan ini Yaitu yang sudah Satu hari Satu malam Kita dekatkan Seperti ini Yaitu ini rumput lemiran Di kejauhan Sampak di tengah-tengahnya Warna hitam Warna kuning itu adalah Yang sudah Di aplikasi Dengan menggunakan Paracodiclorida Nampak Dosisnya 75 ml Memakan corong Wajib Nanti Setelah kita Aplikasikan Ada kalanya Dilakukan Dengan sistem manual Yaitu Menyisir Di daerah-daerah Yang Di tengah-tengah Wadinya Di mana Herbisida Tidak Ikut Mengenai Karena Lokasinya Berdekatan Dengan tanaman utama Nampak Kejauhan itu Kouning-kuning Itu adalah rumput Yang sudah Di aplikasi Paracodiclorida Ini kemarin Kita uji coba Umur sekitar 15 hari Di mana Rumputnya Sebenarnya Masih kecil Tapi Kondisi air Yang Menggenang Di bawah air Sehingga Tidak efisien Untuk Paracodicloridenya Karena Target Sasaran Harus terlihat Jelas Tidak ada Yang terlindungi Khususnya Rumput Di dalam Air Nampak Seperti Itu Di kejauhan Aja Lebih terlihat Bila kita Dekatkan Nampak Kurang terlihat Seperti ini 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 agak Dekat Tengah 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 Seperti itu Di tengah Tengah Ini nanti Seiring Padinya Tinggi Rumput Rumputnya Akan Lungle Lemas Busuk Akhirnya Tertutup Rimbunnya Padi Rumputnya Menjadi Kalah Nampak Seperti ini Ini Jelas Servis Tidak Selektif Tidak Bisa Membantu Tidak Bisa Efektif Tidak Bisa Mati Rumput Sebesar Ini Akan Menambah Biaya Operasional Lebih Bagus Nanti Dilakukan Pewatunan Meskipun Dapat Hasil Bagus Mungkin Operasional Juga Agak Banyak Tapi Insya Allah Mugur Nampak Seperti ini Di tengah Tengahnya Kuning-kuning Lari 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 Kemudian Kita Bergeser Ke Sebelah Kanan Yaitu Di Lokasi Yang Sama Ini Veritas Sama Milik Tetangga Kita Di Kejauhan Sedang Dilakukan Osrogas Biasa Jawanya Kemarin Sudah Dilakukan Pemumpukan Memakai Herbisida Ali Plus Ataupun Apa Kemarin Informasinya Golongan Ali Plus Itu Nampak Di Tengah Tengah Ada Layu-layu Untuk Acang Gondoknya Kemudian Rumput-remputnya Juga Terlihat Kurus Lemas Akhirnya Ditindis Dengan Pemakaian Penyian Manual Memakai Osrog Memakai Alat Nanti Kita Dekatkan Dari Sana Kita Review Sebelah Kita Yang Memakai Milik Kita Memakai Para Kode Klorida Dan Sebelah Kanannya Nanti Memakai Tenaga Manual Yaitu Osrog Kurah Gitu Ketes Sementara Terima kasih